Apa itu Leviathan? Adalah makhluk raksasa yang disebutkan dalam mitologi Yahudi dan Kristen. Dalam Alkitab Ibrani, Tanah, dan Perjanjian Lama di Alkitab Kristen, Leviathan digambarkan sebagai makhluk laut yang sangat besar dan kuat. Deskripsi Leviathan yang paling terkenal terdapat dalam kitab Ayyub 41, 1-34. Leviathan sering digambarkan memiliki tubuh seperti ular atau naga, dengan sisik yang kuat dan tak tertembus, serta nafas yang mengeluarkan api. Dalam tradisi Yahudi, Leviathan dianggap sebagai salah satu dari tiga makhluk raksasa yang diciptakan oleh Tuhan bersama Behemoth dan Ziz. Leviathan dipandang sebagai personifikasi dari kekuatan alam yang luar biasa dan sering dianggap sebagai simbol kekuatan jahat atau kekuatan haos yang harus ditaklukkan oleh Tuhan. Dalam tradisi Kristen, Leviathan sering diinterpretasikan secara simbolis sebagai personifikasi kejahatan, kekuatan duniawi yang menghalangi umat manusia dalam pencarian kebenaran dan keadilan. Namun, dalam beberapa teologi Kristen, Leviathan juga dianggap sebagai simbol kekuatan Tuhan yang menguasai dan mengendalikan kekuatan jahat tersebut. Di luar konteks agama, Leviathan juga muncul dalam karya sastra dan seni, seringkali sebagai metafora untuk kekuatan alam yang ganas dan tak terkendali. Misalnya, dalam semesta Marvel, Leviathan digambarkan sebagai makhluk raksasa, atau kendaraan bangsa Citauri saat Loki menginvasi bumi pada Battle of New York pada 2012. Secara keseluruhan, Leviathan adalah makhluk mitologis yang memiliki kedudukan penting dalam berbagai tradisi agama dan budaya, mewakili berbagai konsep tentang kekuatan, kejahatan, dan kekuasaan dalam dunia manusia dan alam semesta. Terima kasih telah menonton!